Korun ngumpulin Bani Israel Rame-rame datang Menggeruduk rumah Nabi Musa Hei Musa keluar Nabi Musa keluar Ini ada apa ngumpul-ngumpul Cuma bedanya saat itu Korun belum nyopotin Sepanduk Nabi Musa dulu Belum ada percetakan Salah gak saya ngomong Kan belum ada percetakan dulu Lalu Korun bilang Begini Musa Kami datang kesini minta petua nasihat Kata Nabi Musa baik Kalau kalian ingin nasihat Nasehat saya pertama Jangan mencuri Siapa-siapa yang mencuri Dipotong tangannya Yang kedua Jangan gegabah menuduh sembarangan Siapa yang gegabah menuduh sembarangan Tanpa bukti Dicambuk 80 kali Nasihat saya ketiga Jangan berzina Siapa-siapa yang berzina Bila mana dia belum menikah Dicambuk 100 kali Kalau dia sudah menikah Dirajam sampai mati Kalimat terakhir Musa Menjadi bahan bidikan Korun Ini dia nih yang kita cari nih Memang kadang-kadang begitu Model Korun memenggal kalimat Wain kun ta'anta Hei Musa Kalau hal itu terjadi pada kamu bagaimana Nabi Musa jawab Wain kun tu'ana Hukum gak pandang bulu Siapapun kalau bersina Dia sudah menikah Rajam sampai mati Memang kenapa kamu tanya begitu Korun bilang Kami resah Bani Israel resah Karena isu yang beredar Anda berhubungan Sek sama pelacur Wah Riuh gitu Itu pasukan nasi bungkus Bani Israel Betul Oh disana gak ada nasi bungkus ya Gandum bungkus Nabi Musa dipermalukan Dibunuh karakter dirinya Tapi kalau orang tidak bersalah Mata tenang Kata Nabi Musa Memang gak ada korbannya Ada Rupanya dia disetel itu pelacur Yang dia disiapin Pokoknya kamu ngaku Saya kasih seribu dinar Seribu dirha Si pelacur Dipanggil sama Korun Maju Dibenak pikirannya si pelacur Fulus Fulus dan fulus Cuma tibang aku doang Dapat hadiah Begitu mendekati Musa Allah Tanamkan di hati Taufid Perang batin Di hati si pelacur itu Duhai Diriku sudah begini kotor Masih tegakah Menuduh manusia suci Berhubungan sama aku Tidak Tapi si hawan nafsu Tapi si hawan nafsu bilang Udah ngaku Kapan lagi job Lagi sepi Seribu dinar Nabi Musa bertanya Nabi Musa bertanya Hai wanita Katakan dengan jujur Betul aku menyentuh kamu Biarkan Bani Israel Dengar pengakuan kamu Si wanita itu menunduk Dia menangis Menangis dilematis Di dirinya Batin mengatakan Tidak mau menuduh Manusia tidak bersalah Tapi Di sisi lain Ada tekanan Intimidasi Wah Korun melihat Suasana begini Yes Menurut dia berhasil Musa bertanya kembali Hai wanita Katakan terus terang Betul aku menyentuhmu Di luar dugaan Dia katakan Lah Tidak Kau tidak menyentuh aku Terhanyak Bani Israel Tiam membisu Wah Selama ini kita kena provokasi Kita jadi terbelah-belah begini Musa manusia suci Kok kita tuduh Berzina Kemudian Nabi Musa bertanya Kepada wanita itu Kalau memang Kamu tidak aku sentuh Lalu bisa merebak Isu ini Biang keroknya siapa Si wanita itu Nunjuk langsung Tuh Cukong korun Semua mata melihat Wah Biang keroknya ternyata Korun Kira-kira Musa marah Masya Allah Waktu miskin Minta diajarkan ilmu kimia Diajarin Begitu kaya Ditagih zakat Bayar belum Udah balik Menuduh Nanti Kalau ditagih Musa zakat Zakatnya masuk Ke kantong pribadi Musa Di fitnah Lebih kecil lagi Musa berhubungan Seks Sama pelacur Nabi Musa Akhirnya bilang Kepada Bani Israel Kalian sudah saksikan Kalian Sudah termakan Provokasi Lagi kalian yang sadar Kalian yang semula Memihak kepada korun Sebelum saya angkat tangan Faktazil Siapa-siapa yang tadi Berpihak kepada korun Nyingkir Marah Nabi Musa Bani Israel Melihat Nabi Musa Marah Wah kacau nih Dulu Fir'aun aja Mati Tenggelam Karena Masanya beda Fir'aun Udah kapan tau Wafat Ini masa korun Sesudah Fir'aun Satu Persatu Nyingkir Kalau kata Bahasa kita Korun marah Lu kenapa jadi Tinggalin gue Kemarin lu terima Gocap Yang itu cepek Korinatornya gopek Sorry bos Musa marah Hanya takut Disumpahin Mundur Satu-satu Kata kitab Tafsir 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 Tinggal dua orang Tuh Allah bukakan tuh Kebenaran yang sesungguhnya Yang tadinya Memihak korun Menyingkir Begitu tinggal Tafsir 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 Mendampingi korun Sedianya pengen Ninggalin juga Korun Cuma dijambak Lu paling banyak Lu makan duit gue Mana Lu Giliran gue mau Disumpahin Sama Musa Lu pengen Kabur Gak bisa Udah Allah Allah Wahyukan Kepada Nabi Musa Katakan Kepada Bumi Ya Ardu Khudih Hei Bumi Caprok Korun Caprok Am Bles Kedasar Bumi Berikut Istana Dan Aset Kekayaannya Allah Abadikan Dalam Al-Quran Kami Ambleskan Korun Kami Ambleskan Istananya Aset Kekayaannya Ambles Korun Tidak Lagi Memiliki Pendukung Pengikut Yang Mampu Membelak Dia Daripada Selain Allah Bukanlah Korun Tergolong Orang Yang Pantes Dibela